makasih kak cejang, kak prastio bantu share-share tap-tap layar ya kak loh mbak meri halo mbak meri makasih bantu tap-tap layar aku ya aku baru habis mandi jam segini baru mandi aku mau pake alis makasih mbak meri lagi ngapain terima kasih kak irvan bantu tap-tap layar share-share ya kak ya bagi pada ngapain kakak-kakak ini siang ini aku baru mandi makasih kak ontos ya mbak meri lagi ngapain mbak meri teman-teman semuanya yang ada di room aku ini pada ngapain jam makan siang ya makan lagi makan istirahat jam makan siang makasih mbak meri halo mbak meri cantik baru mandi selamat siang terima kasih selamat siang juga kakak terima kasih kak irwan sudah gabung aku baru selesai mandi kak mandinya terlalu siang ya yang lainnya sudah makan siang aku baru mandi kenapa baru mandi baru sempat baru sempat kak alasan banggi ya baru sempat terima kasih kak aku sudah gabung gila pak aku sebentar ya aku sematikan produk-produk aku mau kasih lihat ini aja deh eh pagi eh selamat siang ya kok selamat pagi selamat siang ya Allah ini kan sudah siang karena aku baru mandi jadinya berasa pagi selamat siang kak selamat siang bukan pagi iya salah selamat siang udah siang soalnya aku baru mandi jadinya kayak pagi padahal udah siang pagi untuk kamu gak apa-apa aku pakai maskara dulu ya soalnya mata aku sipit kalau gak pakai maskara gitu kayaknya kurang on gitu loh kak apa lipatannya di belakang gak wah gak tahu iya yang tahu disini mbak Mary tuh mbak Mary pakai maskara apa aku aku koleksi maskara banyak kak soalnya ya memang karena pemakai maskara jadinya banyak maskara macem-macem terima kasih kak good looking kak gak good looking aduh kak colok apanya yang beda maskaranya iya beda-beda aku punya kalau tujuh aja ada maskara itu macem-macem aku pakai olifame oh pakai oriflame aku pakai ada pakai maybelline ada pakai GL ada pakai yang gold maybeline maybeline aja aku punya beberapa ada yang warna itu hitam ada yang warna putih silver itu ada yang maybeline aja aku ada lima lima macam dari maybeline terima kasih kak-kak good looking bantu tap-tap layar share-share ya kak ya mbak meri kemarin sudah sampai ya itunya gimana sudah dicoba mbak meri pakai apa pakai yang itu gak eyeliner kok eyeliner kok gak ada ya gimana ya pakai itu apa namanya alis yang dari aku itu gak oh ini dia ini dia mau pakai ini bentar ya kalau ada benda deket mata gitu bukannya melek malah merem apa oh benda maksudnya ini benda maskara ini nah kan soalnya mau diaplikasikan ke sini kak ke bulu mata jadinya kan melek masak merem nanti kena belepotan makasih loh kak enggak good looking aku mau pakai ini belum pakai alis kak alis kalau enggak enggak digambar itu kayak gini lho buntung makasih kak asam hadis sudah hadiri live aku sebentar ya terima kasih kak akun rusak aja Allah namanya kok akun rusak kenapa itu bentar bentar makasih makasih lho kak good looking lalu tap-tap layar aku bantu tap-tap layar ser-ser ya kak aku sambil bikin alis dulu ini pada makan siang ya makan siang ya biasanya aku bisa cepet kak bikin ini karena sambil ngelep suka lama deh makasih lho kak crazy cat lho kan gak simetris makasih 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 dihapus dulu kak karena gak simetris terima kasih kak ini sudah gabung di live aku selamat datang aku lagi pakai ini gak mau belum kalau mau kekondangan butuh waktu berapa lama kak buat make up dari wajah hingga rambut kalau aku pakai hijab kak kalau kekondangan hijab mbak madi ini desa sepil kutunya ya Allah ya Allah mohon maaf ya kak ya rambut aku sehat dan bersih jadi gak ada kutunya uban aja gak ada ya ya Allah mbak madiun desa keresek deketnya monumen deketnya monumen masnya rumahnya madiun juga kak aku keresek deketnya monumen kalau mau kekondangan yaitu paling make up aja kak make upnya juga simple simple aja aku gak terlalu yang menar menar yang penting alis sama mascara sama bibir udah gitu aja gak gak neko-neko gak ada kak gak ada ubannya mana ini hitamnya masih asli loh ya bukan toningan bukan disemir ini masih hitam asli sus keresek loh rumahnya apa madiun juga rumahnya masnya madiun juga ya kakaknya sesama madiun satu kota kita umur berapa mbak eh 30 plus aku solo aku perbatasan madiun magetan sebelah utara madiun magetan sebelah utara perbatasan barat terus kalau gak barat kincang mana madiun magetan sebelah utara itu mana ya spesifiknya mana barat kincang itu ya oh barat loh mbakku itu rumahnya barat loh mas pinggir enggak ini enggak pernah kadi sanggul eman-eman kalau disanggul itu kan harus disasak dulu nanti nanti ruwet kusut nanti kalau disanggul kan bisa asa nanti kusut sayang terima kasih Kak Dario terima kasih aku lagi gandang dulu gabutkan habis mandi ngapain maksudnya digelung Oh digelung pernah Kak Hai sering Hai tapi lebih senang dijadai aku kak daripada digelung enakan dijadai Hai enggak sakit enggak menyiksa kalau digelung ketarik-tarik kan di putar 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 kalau jadai kan aku cukup gini aja kalau mau jadi tuh gini kan taruh belakang ini putar sekali aja sekali dua kalilah gini terus balik lagi ke depan balik lagi ke belakang balik lagi ke depan habis gitu Oh sudah ini makasih Kak Bobi gabung di live aku lebih apa ya lebih enak pakai jeda daripada digelung-gelung sakit Kak muter-muter adakan yang Viti aku itu yang lagi ngelung itu itu sahak kita uka ketarik-tarik itu akar rambutnya itu tapi kalau dijeda kayak tadi itu enggak Hai terus kalau mau apa namanya mau lepas jeda juga gampang tinggal dilepas aja sudah terurai lagi rambutnya Hai cara jadinya kayak orang Cina yang rambutnya selantai Aduh nggak tahu nggak pernah niru-niru orang senyamannya aku aja aku nyamannya begitu ya begitu enggak nggak niru-niru orang biarin aja ada orang Cina begitu kalau aku lebih nyaman begitu senyamannya aku aja sih Kak Hai iya digelung dulu makanya jarang kan kalau sehari-hari kan aku di rumah aja enggak jelbapan Kak jelbapan itu kan momen tertentu aja aku kan pengangguran di rumah aja jadinya aku kan pengangguran iya 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 bentar hai hai di equations iya iya Have you here the good sini ya ändier Zus hutah anakku nangis hai oh yes nggak papa pakai sangat bawa guse dulu pas waktu lahiran enggak rontok biasanya banyak yang potong rambut Nah itu juga rontok makanya ini disini juga mulai banyak rambut-rambut apa baby-baby hair itu kan karena faktor hormonal ya Kak biasanya ibu habis melahirkan dan sedang menyusu itu rontok aku juga rontok juga cuma rontok masih dalam batas wajar Kak karena aku rawat paling enggak itu akar-akar rambutnya itu pasti hair tonic jadikan dia lebih kuat jadi seumpama misal aku enggak tak rawat yang entah kayak apa rambut bulu Kak jadi aku rawat jadinya rontoknya itu enggak enggak rontok yang parah-parah banget gitu loh sudah masih bisa ditoleri gitu loh Kak umur berapa tahun yang pertama udah gede udah sudah umur 11 tahun yang pertama yang kedua sudah umur tiga tahun yang yang terakhir satu setengah tahun yang kedua sama ketiga itu jaraknya dekat banget tiga tahun sama satu setengah tahun lagi main-main tak sambil nge-live tapi enggak berani ngajak nge-live nanti aku kena pelanggaran kalau yang gede lagi sekolah ini tadi agak cara potong kambing gitu di sekolahnya belum pulang rambut anak aku yang pertama itu kan cewek Iya lagi imut-imutnya lagi mumet-mumetnya kak dua kecil-kecil bayangkan dua kecil-kecil satu aja rempong apalagi dua anak aku yang pertama itu rambutnya juga panjang Kak sepinggang dia enggak mau dipotong juga katanya biar panjang kayak mamah gitu panjang sepinggang makasih Kak Putra enggak pernah aku share di Viti takutnya kenapa langgaran katanya enggak bisa ya anak kecil itu masuk ke Viti itu tapi aku lihat orang-orang itu ada fitinya pakai anak-anak tapi aku takutnya nah kenapa langgaran kena shadow band itu loh pelanggaran tapi enggak tertulis gitu loh tahu-tahu waktunya sempi viewernya menurun itu kan sebenarnya ya pelanggaran tapi enggak 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 diberitahukan enggak ada notifnya tapi sebenarnya dia ada pelanggaran ciri-cirinya ya gitu notifnya eh notifnya viewernya diturunkan sama tiktok kayak gitu shadow band Kak bisa digelungan enggak ini kakak Buddha ini ya dari kemarin minta gitu terus ya Allah ini aku bukan pertunjukan sirkus ya kakak ya disuruh begini disuruh begitu enggak kak enggak pernah muncul loh soalnya dibawah umur loh Hai mau lihat banget pada keturunan Chinese ya Mbak Iya ada cuma takut sipit itu sebenarnya kalau secara garis-garis keturunan sudah di atasku jauh sana tapi masih ada sisa-sisa di aku makasih Kak Randy kegabung di live aku tuh ini bagus kan ini aku kramas yang kemarin sore terakhir Hai habis dijeda pun tuh ya lurus lagi Kak enggak ada apa ya bekas-bekas gitu biasanya bekas saya cuma sebentar aja nanti habis gitu ya balik lagi lurus lagi kayak gini iya sudah kelas 6 Hai tapi dia masih anak-anak Kak ya soalnya Hai apa ya aku protektif banget sih sama dia jadi enggak aku kasih main-main yang gimana gitu di rumah aja dia pulang sekolah di rumah enggak pernah paling bergaul sama temennya ya di tempat sekolahan aja setelah itu enggak pernah ke tetangga atau gimana rumah aku juga jauh dari tetangga Kak kalau tahu rumah aku itu ya jauh-jauh dari tetangga Hai ade gym terima kasih kak ade gym ini pasti suka nge-gym ya suka fitness ya kak ade gym ini Hai namanya biasanya kalau ada jim-jimnya itu anu sukanya fitness hobinya fitness Hai aku tuh dulu pernah fitness ya sekali fitness terus kapok ya Allah sakit banget kayak gebuki Hai aku mendingan aerobik daripada fitness fitness tuh sakit sekali dua kali pertama itu sakit banget Oh iya enggak aku batas sih kok paling kalau aku sambil-sambil gini aja main HP setelahnya ya sudah Hai orang anakku itu ada punya punya HP tapi enggak aku isi paketan jadi kalau dia mau main HP itu kan pasti minta ke aku mah minta hotspot itu jadikan aku bisa mantau seberapa lama dia main HP sekiranya sudah lama ya aku matikan hotspotnya gitu aku cara membatasinya dipaketan terus Wifi di rumah juga aku matikan biar aku bisa mantau terus semuanya terhubung sama HP aku jadi kayak dia punya asosmet tapi sudah keblokir dulu kemarin dia punya tiktok sekarang sudah keblokir itu semuanya aku pegang passwordnya itu aku pegang terus dia connect sama HP aku gitu Jadi aku sewaktu-waktu itu bisa buka-buka ID-nya dia HPnya juga nggak ada di apa di password password nggak ada ya aku memposisikan sebagai temen gitu loh Kak sekarang kan didi anak itu kan susah ya kalau kita sebisanya kita itu memposisikan memposisikan diri kita sebagai temen gitu Halo Kak Rate jadi aku manggilnya juga besti besti gitu biar kayak temen ya kalau marah ya marah tapi biasanya kalau Hai besti besti Halo Kak Rate Hai Rati lagi ngapain enggak lep dari ini kalau kakak lepnya malam-malam ya aku kalau malam nggak bisa lep aku ini lagi berusaha untuk konsisten konsisten apa ngelep tapi siang bener banget Kak Santai ya bener sekarang itu kita harus memposisikan sebagai temen ndak bisa kita dekta bc gitu enggak bisa susah nanti malah dia menjauh dia tapi kalau kita rangkul kita posisi sebagai temen itu nanti terbuka anaknya Hai tapi dia suka dipotong Kak dia itu bentar-bentar gitu dipotong kena hoax itu loh dia bilang katanya kalau dipotong semakin panjang sebenarnya itu hoax loh kalau dipotong semakin panjang itu hoax yang bener itu semakin dipotong semakin sehat karena kan yang ujung-ujung itu kan rambut-rambut rambut-rambut yang sudah lama yang kurang sehat gitu loh jadi kalau ada yang bilang dipotong semakin panjang itu hoax yang bener kalau dipotong semakin bagus bagus karena apa yang ujung-ujungnya yang rambut-rambut lama itu dihilangkan, tinggal rambut-rambut yang baru baru aja, kayak gitu like mother, like son loh, ada like doctor daftar, gimana bacanya aku gak begitu bisa, bisa jadi satu perempuan, dua laki-laki lucu-lucu kayak ipin-upin itu loh kecil-kecil, dua kayak ipin-upin cuma bedanya gak gondrong eh, gak gondol gondrong malah untuk tap-tap layar ya kak ini kak Arya, ini tumben ini, masuk ke live aku biasanya masuknya ke vt-vt aja baru habis mandi loh kan sama tuh kak Rathih juga habis mandi, aku juga baru habis mandi, ini tadi sambil alisan sambil pake mascara, sambil pake eyeshadow, aku juga baru habis mandi sampai sampai salah bilang tadi bilangnya selamat pagi gitu karena habis mandi padahal udah siang jam 12 keliru bantu tap-tap layar share-share selisih berapa tahun kak anak yang kedua cuma selisih satu setengah tahun kak selisih satu setengah tahun tiga tahun setengah sama yang satu hampir dua tahun pokoknya gak sampai dua tahun kak 21 21 bulan apa 22 bulan gitu loh selisihnya jadi kalau dilihat itu kayak hampir sama hampir sama jadi kayak ipin-upin gitu dua kecil-kecil terus bajunya kan aku kalau beliin baju kan pasti seragam sama anak dua gitu sama jadi kayak bener-bener kayak ipin-upin kalau beli gitu langsung dua itu samaan seragam anak dua gitu cuma kalau dari face nya beda kalau yang nomor dua itu lebih mirip ke papahnya kalau yang nomor tiga itu lebih mirip ke saya iya jarak ke satu yang kedua itu jauh benar jauh kak karena dulu iya panjang nanti bentar lagi anaknya pulang pulang jam 1 itu pulang rober gitu pulang dia rambitnya juga panjang kayak aku sepinggang kemarin habis juga sepunggung deh sekarang karena dipotong sedikit dia lagi niru-niruin yang di tiktok-tiktok itu dipotong-potong sendiri tinggal sepunggung sekarang lurus juga tapi apa namanya kalau habis diikat gitu dia bekas kalau aku kan habis diikat gitu cepat baliknya kalau ya habis diikat tuh lumayan lama bekasnya nanti kalau setelah mandi gitu baru nanti lurus lagi kayak gitu makasih kak aku sudah bergabung oh iya aku mau kasih liat mau kasih vitamin ke rambut aku gitu kan langsung berkilau harum nanti keluar rumah juga langsung rambutnya mbak Yifun rambutnya mbak Yifun main-main loh kak ke Madiun aku di rumah itu ada rumah makan disini kalau ke Madiun mampir rumah makan caping gunung kalau orang Madiun sudah banyak yang tahu di Instagram di Youtube kayaknya banyak yang bikin vlog kok bikin video rumah makan caping gunung ngawi Madiun satu jam kak itu tadi mbak Mary mana ya kalau masih ada ya mbak Mary mbak Mary rumahnya ngawi sering makan di tempatku dari ngawi sana makan kesini ke Madiun satu jaman gak pelangganku itu mbak Mary tadi ada tadi di awal-awal tadi loh kan ada kan Mary nah itu pelangganku dia orang ngawi Pitu kecamatan Pitu gitu loh ngawinya itu biasanya sama keluarganya itu makan di tempatku gak tahu ya Pitu itu sebelah mana pokoknya dia rumahnya ngawi kecamatan Pitu selamat siang mbak salam kenal dari selamat siang kak Deddy salam kenal saya dari Madiun Jawa Timur soalnya mau nengok anak di ngawi terus pasti pulang gak kemana-mana loh aja-aja kak ke tempat main ke tempatku aku ada anu loh ini di rumah makan bukan ada kalinya kak biasanya suka anak-anak kecil itu main di kali jadi orang tuanya makan anak-anaknya ciblon di kali kali yang kali bening kali pegunungan bening batunya besar-besar kepoin aja loh kak di instagram ada di youtube juga ada di tiktok ada namanya caping gunung aku jadi promo rumah makan ini jadinya ngawinya mana kak Arya terima kasih kakak-kakak yang sudah mampir di live aku ngawi itu sering loh kesini orang-orang ngawi maketan ponorogo oh iya terima kasih terima kasih kalau bikin senang oh dimana di ngawi berarti di gontor iya gontor putri kak-kak di gontor putri apa di mana ngawi kalau yang aku tahu ya di gontor putri itu ya mantingan itu ya oh betul itu setengah tahun sekali baru boleh pulang ya katanya kalau disana iya betul cantik rambutnya ya terima kasih kak bapak alhamdulillah ya anaknya mau bagus banget loh kalau ayam ya orang tua itu kalau anaknya mau masuk ke pesantren anakku itu juga mau ikut ke pesantren tapi aku belum sekarang kelas 6 tapi belum ngerti mau kemana belum belum menentukan fixnya kemana mungkin yang deket-deket aja aku juga kak karena gak bisa jauh-jauh kasihan nanti aku gak bisa jenguk sering-sering kalau deket itu kan bisa jenguk sering-sering halo selamat siang iya selamat siang selamat siang kamu kakak dari Lirboyo jarang jaman sekarang melihara rambut panjang tetap dipertahankan iya betul mungkin seribu satu ya Allah setahun sekali itu yang keponaan aku di tambak beras jombang itu juga baru pulang itu lebaran kemarin lho kak baru boleh pulang lebaran kemarin itu baru boleh pulang terus dijenguk pun juga gak boleh pas dulu itu dijenguk itu juga pakai pembatas gitu dari jarak jauh gitu terus baru bener-bener pulang ke rumah itu lebaran kemarin itu padahal sudah berapa tahun itu semenjak masuk corona satu tahun setengah apa-apa ya pokoknya lebaran ini lho lebaran tahun ini baru pulang dia kak setahun baru pulang apa dua tahun ya lupa aku pokoknya sudah lama gak pulang baru pulang pas lebaran kemarin kok tau lho gimana tante ku ada di Solo kan sering lewat situ dulu tapi ya tapi sekarang kalau mau ke Solo lebih pilihnya lebih pilih lewat kan luka lewat tawang mangu kan sekalian refreshing kan lewat gunung kalau dulu tawang mangu belum ada tembuk jalan tembus itu ya lewatnya mantingan kalau sekarang mantingan mungkin sepi ya kak ya jarang yang lewat situ pasti pilihnya lewat tawang mangu kalau enggak lewat tawang mangu ya lewat tol taruh taruh dimana le taruh dimana enggak bisa nih aduh males kakak lihat semua rambutnya itu madunya mana saya madunya keresek Kak kalau widas itu kan emang saratan ya duduk jangan eh kamu duduk di sini aja kamu duduk di sini aja naik motor ini Mbak itu ujung rambutnya enggak mau di ratain enggak mau udah biarin gini aja ini kan karena dulu pas aku potong terakhir potong itu kan modelnya v-shape jadi akhirnya kan memanjang memanjangnya ikut Oh lo pulang wasmi tenang pas ya Oh judul babunya sudah pulang iya iya sudah pulang bukan ribut rumah aku bagus banget iya terima kasih aku keresek Kak kalau widas itu maksudnya kesaharatan oh ya iya duduk tapi enggak boleh ikut namun ya atus apa apes kipas iya ini ada di sebelah aku ini mau ikut ikut tapi nanti aku kena pelanggaran kalau dia masuk ke lep ini yang paling kecil iya iya sabar harus sabar telaten enggak mau ya kamu mau mainan apa oh iya ada bas bener itu loh ada bas le liat sana liat bas eh dari dalam rumah aja cari mbak tapi ya jangan liat sendiri cari mbak aja mbak Hai Hai moniknya berapa tiga jangan dong enggak mau dipegang ya tiga Kak Hai cowok eh cewek cowok-cowok enggak pernah dvd karena memang kan enggak boleh anak-anak kecil diajak nanti pelanggaran katanya eksploitasi anak masa sampai segitunya sih lah terus kalau pengen dokumentasikan kenang-kenangan sama anak gitu masa enggak bisa ya tiap kali bikin vt sama anak kena pelanggaran Hai anakku heboh mau lihat bis soalnya anu ada tamu bawa bis rombongan itu loh naik bis kesini Hai enggak susah punya rambut panjang kalau sudah punya susah tapi karena sayang karena seneng ya dibawa enjoy aja Kak yang sabar yang telaten ntar ya Kak ya ini diri dirumah makan aku soalnya jam makan siang jam-jamnya rame ini anakku yang biasa ngomong lagi repot enggak masuk satu aku mau ngejar anakku itu mau lihat bis nanti ya ketemu lagi ngomong lagi repot enggak masuk satu aku mau ngejar anakku itu mau lihat bis nanti ya ketemu lagi terima kasih